hai hai eh bukan ini bila-bila ada les tidak bilang disitu kehadiran Lesti dan Ayah Kejora didampingi oleh kuasa hukumnya membuat publik tercengang apalagi keputusannya Lesti telah mencabut gugatan KDRT yang dialaminya dan ada hal yang cukup menarik yakni bocornya rekaman saat dilakukan yang namanya proses mediasi dimana Lesti dan Bilar sebagaimana disampaikan oleh penyacaranya mereka berdua peluk-pelukan sudah sudah dicabut sudah tadi sudah serap cabutin depan saya kok ada lihat buktinya bang oh enggak tadi sudah diputukan surat itu kan sudah dikasihkan langsung tangan fisiknya sudah ada di atas jadi sudah tanda tangan atau gimana sudah tanda tangan langsung ada pergantian apa bang ada kesempatan yang nanti aja ada pergantian apa bang ya itu gak bisa saya sampaikan itu kan internal dari mereka ya biar itu antara mereka dengan suami istri ini masalahnya ya dan kita juga hanya menyaksikan aja disitu ya terus berat surat pencabutan juga tadi hidupan saya karena saya juga yang berat surat pencabutannya berat surat kekakatan mereka berdua oh berarti tadi Lesti sudah tanda tangan langsung ya saya bersama bersama rekan saya juga Bang Sandhya Arifin sebagai kuasa punya tetap mau tapi status tersangkanya berarti gimana bang dicabut atau gimana ya itu kan nanti proses kepolis itu kan ada mekanismenya ya kita menghormatin aja ya tapi berarti artinya akan tetap tahan sambil mengikuti proses ya mudah-mudahan namanya juga kan prosedurnya kan ada mungkin tanda tangan langsung keluar mungkin ada proses kita hormat paling menghormatin saja ya dan nanti mungkin bisa ditambahkan lagi sama Bang Hosma ya itu aja ya tapi tadi Lesti gimana bang kondisinya? di atas iya Lesti gimana kondisinya? ya baik ini namanya juga suami istri udah lama gak ketemu ada pelukan-pelukan atau ada loh udah pasti loh saya gak perhatikan juga apa yang dibawa BBL sudah dibawa ya sama kuasa hukum nangis, 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 nangis terus loh di dalam jika melihat-melihat baju tahanan oh jelas kalau itu kan di ruangan kan ini tadi ya kita juga kan biarkan mereka bebas disitulah karena ini kan mereka ini kan cuam istri ya jadi kita juga gak mau terlalu intervensi mereka biarkan mereka lepas saja disitu berarti di dalam dia berdua-dua bang di ruangan itu ada juga tadi bapaknya ada juga tadi penyidik juga disana ya saya sendiri juga Pak Bursa untuk di luar lah bersama Bang Sandi Arifin sebagai kuasanya di luar ngobrol lah kita jadi mempertegasi Bang jadi pada saat penandatanganan siapa saja menyaksikan Bang jadi kalau menyaksikan penandatanganan surat kuasa di depan saya dan di depan kuasa hukumnya Bang Sandi setelah dibaca dengan Bang Sandi surat kecabutannya ya terima kasih ya doanya saja semua bang tapi proses pengalihan apa kuasa gimana nih Bang karena kan tau gak kalau kita tetap konferasi ya konferasi ya kerja bersama-sama bekerja bersama ada dua kuasa sepanjang klien kita kan tetap mengakui ya konferasi sifatnya bersama-sama kalau tadi hot masih tompu termasuk dalam bidang kerjasama itu sama-sama tujuannya sama kecuali ada dua kuasa dengan tujuan yang tidak sama ya ini kan sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini supaya mereka berdamai itu aja ya kondisi Bilar sendiri melihatnya seperti apa Bang kalau dari namanya juga hal yang begitu kan hal yang gunrah juga kalau sob ya kita juga mengertilah jangankan kita bilang seorang artis ya orang biasa juga pasti sob ya teman-teman ya kita doakan saja ini kan kita asas produga tak bersalah malah kita juga hormati kadang-kadang kita ini kan warga internet ini netizen ini yang kadang-kadang membuat dia menjadi drop ya kita gak menyalahkan lasting selama ini kita hanya netizen selalu menyerang fokus menyerang dia gitu tanpa dia harus membutuhkan verifikasi nanti mungkin ditambahkan lagi nanti Abang buat mananti ya ada rasa penyesalan ke Bang Respa nah tapi ya kalau pasrah penyesalan dan segala macam kan itu kan antara dia dengan istrinya ya gak mungkin ke kita nampilkan bang sama-sama gini enggak ya itu kena centra internal dia lah ini bisara keluarga loh hubungannya itu perkawinan dan kita juga gak mau jauh tentang perkawinan mereka yang penting bujuan kita bagaimana mereka baik dan berdamai menjalin rumah tanggal lagi ke depan ya kita hormatin aja ini mau bantuan bagaimana bang di atas bang ya namanya juga rindu lah rindu mungkin terharu lah atau sedih lah ini mau bantuan ini mau bantuan bagaimana bang ini mau bantuan yang menjadi tersangka naik ring menjadi tersangka kemudian rencana kita lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan hak jawab ada di saudara R berapa pertanyaan bu ada segini gak bu bocorannya berapa pertanyaan iya untuk pertanyaan terima kasih selamat menikmati 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 dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton bye 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 sub indo by broth3rmax selamat menikmati